Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam santun damai sejahtera dari Sabang sampai merauke jumpa kembali hari ini ya saya udah pindah lokasi karena tadi ada masalah sedikit waktu di pertama kali bikin konten Nah ada orang yang enggak senang dengan kegiatan kita daripada banyak cerita kita nanggapin orang yang enggak penting ya dia nggak ngerti data tanah itu dianggap punya Tuhan punya dia juga semuanya ada aturannya kita yang laras ngalah saja mana akhirnya kita proses pohon yang lain lagi ya yang tentunya sama cukup besar pohon ini sangat besar sekali ini kita cari akar akan kita proses di akar-akarnya ini lagi dipongkar kita pakai canggul sama teman kita kita tambahin luka ini yang tempoh hari pernah saya buat konten pelukaan yang dulu kita ini ambil sebelum pakai inovasi ini dulu ya kita blokar kita buat bahan geta nantinya kita sisuli dengan obat yang pakai inovasi terbaru kita supaya lebih cepat cenderung kita menghasilkan panen rutin dalam satu tahun bisa sampai dua kali dalam satu batang itu sampai puluhan kali dan poni ini udah sering saya panen teman-teman dulunya tinggi itu 30 meter udah saya potong bahwa saya sisakan itu segitu nah masih hidup sehat segar ya meskipun banyak luka seperti ini dia tidak akan mati ini akan saya tambahin lebih banyak lagi sampai ke dalam ini satu ranting yang mau tunas mati ini ya karena terlalu rimbun disini harus dikurangi supaya dapat pencahayaan ya supaya lebih sehat seharusnya besar sekali poni ini jadi tetap semangat terus kita untuk mendapatkan tambah-tambahan ya untuk bahan-bahan sanai untuk bahan geta dan minyak ya semoga selalu menginspirasi dengan apa yang kita buat ini teman-teman luka-luka lama kita nih nah ini tak lama ini kita ambil dulu baru kita proses dengan proses inovasi baru lagi ya nah ini hasilnya ini takuan yang udah lama ini sangat lama ini takuan ini tapi belum remah ya karena beda secara alami tanpa bantuan inovasi mau pakai pemicu geta sama tidak itu tetap berbeda hasilnya tas tas luka yang udah kita kasih kita ambilin kita pangkas lagi di atas kita bikin corong dekor yang besar ya dah sengaja mau bikin corong dekor ini akan kita panen semua ini dan lumayan untuk bahan-bahan ketah untuk tambahan minyak juga ya semoga menginspirasi teman-teman ya dan selalu semangat terus inilah salah satu triknya pemanenan takuan ya yang kita panen untuk bahan ketah sana yang kita bilang panen sampai berulang-ulang kali itu gini kita cara mananya kita ambil tipis gini kita obat lagi kalau cuma ngandalin disuntik aja kan tebang panen sekali ya Nah itu saya yang enggak sukanya itu kalau gini kan bisa jadi produk dan harga suntik pun kan tahu sendirilah barang harga suntik itu berapa sih mahalnya kadang-kadang enggak sesuai udah banyak juga yang lalu teman-teman kita itu kerjanya berat hasil tak seberapa kan tebal ini nah semoga menginspirasi ya dengan adanya hal-hal seperti ini ya mungkin saya rasa membantu untuk pengetahuan teman-teman kita yang sebangsa setanah air kita itu semuanya saudara teman-teman yang atas sudah selesai ya kalian bawah nah nih tebal inilah barang-barang yang kita ambil nah ini ini diambil ketanya nanti kita proses kita pilih lagi bisa putih sama coklat kita giling kita hancurkan kita ekstrak nah kerjanya lebih simple daripada kita kerok kayu garu jenis-jenis seperti ini kalau dikerok itu rusak harganya pun juga ah kadang nggak sesuai gitu ya terus-terus-terus menginspirasi semoga bermanfaat di teman-teman dikumpul hasilnya nanti juga panen takuan gitu nah jadi berulang-ulang kali kalau ini kan baru sekali pemanenan takuan untuk bagian batangnya batangnya masih mulus masih utuh ini takuin semua diambilin semua ini nanti pas-pas luka nah ini akar-akar yang udah dibongkar dipersiapkan akan dikasih pemicu kita ya supaya lebih cepat lagi semoga menginspirasi ya buat teman-teman kita yang kreatif jangan takut-takut poni itu takut mati atau apa enggak ada itu pon garu itu sangat sulit untuk mati seperti konten yang di magelang kemarin ya kebelah seperti apa seperti itu pun juga masih sanggup untuk hidup lagi pon sebesar ini ya tentunya ya pertimbangan juga kondisi pon itu memang sehat ya bukan layu-layu kekuningan mau mati terus kita satu proses bisa akhiri dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam santun damai sejahtera dari siapang sampai merauke semangat dan semangat terus selamat menikmati